Terima kasih ya, kemudian literjen cair juga sudah pake cair, mungkin pasti ada yang pake literjen buku ya. Ada juga sabun manding, sabun rambut, sabun wajah, ya juga sekarang banyak orang menggunakan sabun cair supaya lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana. Nah, sekarang ini saya mau demokan kepada ibu-ibu cara membuat sabun cuci piring ya, supaya ibu-ibu lebih memat penggunaannya, sekarang kan apa-apa mahal, betul gak bu? Ya, sabun cuci piring pasti kita pake tiap hari ya, kemudian literjen cair juga pasti pake tiap hari. Nah, awalnya kenapa saya bisa, apa namanya, membuat sabun cuci piring ini karena usaha saya, ujian usahanya adalah kimia sabun dan kimia kosmetik itu. Nah, jadi selain sabun itu bisa konsultasi juga masalah kosmetik, karena saya sangat benar-benar sekali bahan-bahan kimia kosmetik, apakah ini rupanya cukup amat-amat berbeda, dan ini juga sabun. Nah, karena usaha saya, ujian usahanya adalah kimia ya ibu, tentunya apa-apa selain ini kan mesti membutuhkan bahan-bahan kimia, tapi apakah itu amat-amat berbeda, dan ini kan memang harus paham ya. Nah, pada saat pandemi, awalnya saya menikah jawabu itu banyak, di tiap rumah, warung, loko, semua harus pake kunci tangan, betul gak ibu? Nah, kemudian saya pikir, padahal, ini orang padahal semua ya, emang-emang kalau saya punya ilmu-nya, tidak saya bagikan. Nah, kemudian saya bikin video, saya rekam di Youtube, ibu-ibu, alhamdulillah Youtube-nya bisa, sampai ke-8.9.000, subscriber. Ternyata banyak yang membutuhkan cara membuat sabun, terutama yang punya hotel. Mungkin ada ibu disini yang punya hotel ya, biasanya kan ada sabun, ada sampo, terutama yang lain hotel. Nah, mereka yang tadinya beli, akhirnya bikin sendiri. Kemudian rumah makan, yang biasanya pake sabun, apa itu, sunlight, ya biasanya sehari pake 10 pack gitu, akhirnya mereka bikin sendiri ya. Nah, saya sejak pandemi, ibu-ibu gak pernah beli sabun ya, jadi saya pake sendiri, saya buat sendiri, saya pake sampo sendiri, satu pagi sendiri ya, ternyata happy banget. Dan sampai hari ini, sudah ada lebih dari 4.000 orang di seluruh Indonesia yang memproduksi sabun, ibu-ibu, ya. Jadi, sudah bertentu lebih dari 4.000 pengusaha sabun, cair, yang mereka produksi dari rumah sendiri. Bahkan, mereka sudah bisa bikin pabrik, ya, ibu-ibu. Jadi, kalau ini bisa bermanfaat, kenapa kita tidak beli sekarang, ya. Kadang-kadang, semua harus beli, kalau kita bisa bikin sendiri, kenapa kita tak bikin sendiri, ya. Kemudian bisa dijual juga, menjadi sabun curang, ya kan. Jadi, misalnya, teman-teman, ada yang butuh, beli 1.5 liter, ibu-ibu, misalnya, ya, ini jadi kuat, ya. Nah, selain bahan-bahannya, ini juga mudah kita dapatkan. Yang kedua, alat-alatnya juga mudah, ibu. Jadi, tidak pakai mesin yang panah, yang harus kita beli, ya. Modalnya hanya pakai bahan baskom atau ember dan pengantut plastik. Hanya itu. Jadi, mudah sekali cara membuatnya. Sebelum saya dihubungan, ya, dulu. Nanti, untuk resepnya, itu bisa, bisa ikut-ikut-ikutkan, ya. Ini, ya, apa, resepnya, ya. Nah, saya akan siapkan dulu, ya. Saya mungkin bisa pinjuk lidahnya, satu. Sebelum saya mulai, mungkin ada ibu-ibu yang mau tanya dulu. Silahkan. Nomor HP-nya belum diberikan. Karena kita juga perlu, ya, karena penjelasan di sini, kita kurangin. Jadi, mungkin kita akan lakukan, bisa, pertanyaan bisa lakukan. Kita lakukan nomor HP-nya, ya. Oke, ibu-ibu bisa mencatat, ya, nomor HP-nya. Nomor HP-nya, 0882 1558 5185 5185 Ulangi lagi, ya. 0882 1558 Timah 11 51 15 15 Ibu-ibu siapa? Merli-Ibu-ibu Merli Andrian. Merli. Merli. Merli Andrian. Adriani. Tolong saya dibantu. Apa, disiapkan. Halus. Nggak, ini, apa namanya? Alat-alatnya. Saya berharap sekali Ibu bisa berikan lagi pelatihannya kepada komunitas di sekitar Ibu. Jadi mungkin ada Ibu ketua RT atau mungkin Ibu yang punya komunitas diberikan lagi Ibu supaya Ibu-Ibu itu punya uang terus setiap hari. Karena pasti diberikan ada terus butuh terus ya kan daripada kita beli yang perusahaan besar kita beli sama teman-teman sendiri ya. Bisa diberikan lagi Ibu-Ibu nya. Nah saya akan menjelaskan apa-apa senda yang menyiapkan ya Ibu. Ini kita bisa diberikan Ibu-Ibu ya. Nah dibandingkan yang ini yang ada ya. Nah ini ada dua resep di kerjaan cair dan kunci kiri. Ini yang paling banyak kita burukkan yang tadi ya. Oh iya Ibu-Ibu saya nanti akhirnya. Jadi kalau Ibu-Ibu malu ini cara membuat sabun wajah, cara membuat sabun mandi, membuat sampo, karbol, pembersih rantai. Ibu-Ibu itu tinggal lihat di channel Youtube saya ada ya. Jadi saya belikan tutorialnya supaya banyak orang yang bisa membuat sendiri bahkan bisa membuat berusaha ya. Lihatannya sederhana tapi ini sudah dibutuhkan terus ya Bu. Dan dulunya saya juga suplai ke pabrik kacang luar pinci. Mungkin ini kamu tahu ya. Kalau pabrik-pabrik itu pasti karyawannya kunci tangan. Benar enggak? Jadi saya suplai nepsom buat pabrik luar pinci atau kacang garuda. Ini aku bingung orang yang lalu pabrik ya mungkin bisa dipasilitasi sama peketua supaya mengambilnya melalui anak kita luar pinci. Ini aku nggak terlalu potas. Supaya ada di playa terus ya. Terus juga makan, 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 dan makan, dan juga di luar pinci. Nah, sekarang saya menunjukkan kepada bahan ya. Apa saja yang kita butuhkan untuk membuat sabun cair. Sabun cair pada umumnya. Bahan utamanya adalah teksafon. Ini bahan utama pembensi yang terbentuk busa. Belinya di toko kimia. Pasti ada ya. Dan ini bahan kimia umum. Kimia pembensi itu termasuk kimia umum. Jadi kimia itu macam-macam. Ada kimia laboratorium, ada kimia industri, ada kimia pertanian. Ini termasuk kimia umum ya. Nama dagangnya adalah teksafon. Nama kimia itu berbeda-beda. Ada nama dagang, ada nama kimianya. Kalau nama kimianya namanya sodium laurel sulfate. Kalau itu cukup beli sabun wajah atau kosmetik atau krim. Dan pasti ada komposisi ya. Jadi kalau sabun wajah disitu ditulis sodium laurel sulfate. Oh gitu ya. Kalau itu beli ke toko yang juga enggak tahu. Mau beli sodium laurel sulfate yang juga enggak tahu. Tapi kalau ibu bilang saya beli teksafon. Dia tahu. Jadi itu nama dagang. Nama dikemasan tidak teksafon. Tapi emal 70. Jadi kalau ada yang nanya ke saya. Uh emal 70 itu apa? Yang teksafon. Uh sodium laurel sulfate itu apa? Yang teksafon. Nah kalau bikin diterjen bubuk. Namanya sodium laurel sulfate. Tapi bentuknya bubuk. Ya. Yang tanya untuk diterjen bubuk. Ya. Nah ini 1 kg. Bisa dibuat 10 sampai 15 liter. Oke. Kemudian yang kedua. Tapi yang utamanya. Selain teksafon. Ini bahan pertama. Pemesinnya. Untuk pusat. Itu adalah. Garam. Garam. Basisak. Indianya. Lalu NACL. Ya. Kalau kita beli. NACL itu sama dengan garam. Tapi garam itu ada dua. Garam teknis. Dan garam konsumsi. Atau yang dimakan. Gitu ya. Gitu ya. Nah. Ini bahan pertama. Apa fungsinya? Tekstafon sebagai kondisi. Mengangkat lemak. Kotoran. Ya. Minyak. Dalam ucian kita. Ya. Kemudian garam ini berapa? Sebagai anti-redeposisi. Supaya kotorannya berbalik-balik. Jadi oleh menuju pilih. Menuju pakaian. Kalau hati-hati garam. Dia tempel terus dicil. Ya. Ini garam konsumsi. Garam yang ibu-ibu mudah dapatkan. Udah ya. Tapi di toko ini ya. Namanya garam teknis. Tidak untuk dimakan. Khusus untuk produksi. Tapi kalau ibu-ibu mau juga lah. Tidak dipanjangin toko. Jangan salah. Pake garam konsumsi. Ya. Ini bahan utamanya. Apakah garam ini sudah jadi sabun? Enggak. Sudah. 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 Sudah ya. Tinggal dianggungkan. Enggak perlu yang wangi. Enggak perlu yang berwarna. Aku mau pakai ini aja. Bisa aja. Itu sudah bisa untuk cuci-cuci diri. Cuci-cuci pakaian. Nah. Kalau kita pakai pakaian. Warnanya. Yang lain-lain. Itu sebagai konsumsi. Ya. Dekoran airnya. Supaya wangi. Berwarna santi. Lega. Ya. Kemudian ada bahan-bahan. Kalau kita mau jual lain. Kalau kita tadi untuk pakai sendiri. Tinggal kita larutkan. Diaduk bareng. Ya. Nanti kita praktekan ya. Ya. Untuk pengaduknya. Kita gunakan pengaduk plastik. Jangan pakai yang loga. Jangan stainless. Jangan kayu. Karena kalau kayu. Lepas dari airnya. Nanti itu. Koko. Karena airnya tercuci. Kan ini pembersihan. Tercuci. Nanti ini coklat. Ya. Pakai yang plastik. Kalau itu. Kalau produksinya banyak. Pakai. Plastik. Yang plastik. Penganyumannya tidak boleh cepat, karena pelan, bukan pemiksa, karena nanti usahanya kemana-mana. Ya, mudah kan? Ya, mudah ya. Dengan ini saja, ibu sudah punya pusatnya sendiri. Ya, sudah punya pusatnya sendiri. Tinggal skalanya, mau ibu berbesar, mau bikin pabrik, ya itu mudah sekali ya. Kan beda kalau kita bikin dua ya, kan enggak? Ya, kalau pemain kan tersekompan, mikrofonnya mahal, mikser, miksernya mahal, mudah kan? Ya, dan modalnya cukup besar. Kalau ini modalnya sangat kurang, sangat kurang. Hanya memang tidak banyak yang berinformasikan, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini sudah berupa resepan, ya, sudah berupa takarannya, komposisinya. Kalau ada pesanan, kalau ada pesanan dari luar, atau dari banyak kamu, dari semua Indonesia, bahkan dari luar temui, bisa ada pesanan seperti ini. Ya, ini sudah saya kemas seperti ini. Jadi, mereka tinggal masuk, tadi saja, satu persatu. Dan nama-nama yang saya buat di sini, dengan nama-nama yang dilahasiakan. Ibu itu bisa tulis sendiri di dolar tempatnya. Ya, atau ibu bukti, menyediakan mungkin ya, tempatnya wakti, supaya ibu bisa mudah. Ya, karena tidak semua di dolar tempatnya itu lengkap bahannya. Nah, yang pertama di sini, selain teknologi, ya, dengan garam, itu menggunakan parkur, parkur lemon. Ya, parkur jeruk. Gereka suka ya, kalau mau cuci piring, supaya tidak habis, pakai parkur lemon. Kemudian di sini ada bahan tambahannya, agnitol. Agnitol ini apa? Supaya busanya lebih banyak. Itu kalau cuci piring, sebenarnya busanya banyak, kan? Ya, nah ini kita tambahkan pengaman busa namanya, ya. Atau agnitol. Kemudian ada juga EBTA atau ETA. Ini sebagai pengawet, supaya dia tahan lama, ya. Nah, kemudian ada lagi tambahannya glicerin. Glicerin ini supaya di tangan tidak kasar. Ya, jadi ada yang lembut untuk dikuling. Kemudian ada STPP. STPP ini sodium trikotiposan. Supaya kalau kita buang tanah, itu tidak merusak tanah, ya. Jadi dia alam lingkungan. Menggunakan STPP. STPP ini, itu ada dua. Ada yang untuk, ada yang rendis. Kalau yang untuk, untuk mengenyal bakso. Ya, menggunakan STPP juga. Tapi yang food, ya. Kemudian kewarna hijau. Nah, kalau ibu-ibu bikin, ibu bisa membahas. Warna hijau, warna pink, warna biru. Silahkan, ya. Yang seterah ibu-ibu. Nah, kemudian ada sitrun. Ya, sitrun ini sebagai pengontrol pecah. Supaya aman di kulit. Ya. Ya. Nah, kemudian ada lagi, namanya MP10. MP10 ini sebagai emulsifier. Untuk mencampur antara minyak dan air. Ya, ini parfum ini basisnya minyak. Ya. Kemudian air, supaya tidak menyampur. Kita gunakan MP10. Ya, ibu-ibu. Ya. Nah, kemudian ini adalah sadirisulfat. Sadirisulfat ini terganti dari garam. Ya, karena sekarang garam mahal ya, ibu-ibu ya. Sadirisulfat ini lebih murah. Jadi fungsinya sama. Namanya sadirisulfat. Nah, ini maksudnya ya. Sekarang kita mulai. Sebelum saya mulai, ada pertanyaan. Ibu itu tadi pernah melihat. Bahkan klanteng ya. Jadi membuat sambur cair itu dari sambat, terus dicampur jaga garam. Itu menurut ibu bagaimana? Nah, terus berikutnya. Kita setelah membuat peproduksi ya. Bahan-bahan tersebut. Itu sepertinya produksi itu masih ada ekspertinya. Ya, gitu. Setelah membuat api itu, ekspertinya semakin dapat. Pertanyaannya, pernah membuat itu sunlight dicampur air dan garam. Dan itu bukan membuat ya. Tapi waktu terbanyak. Ya. Jadi memang terbanyak. Karena apa? Karena dia akan membuat itu fungsinya sebagai, selain sebagai akhirnya deposisi, sebagai pengetah. Ya. Jadi dia kalau ditambah air kan jadi baban lebih banyak. Ya, gitu. Dan biar bisa pengetah yang agak garam. Ya, tapi kualitas itu saya menurun. Seperti itu ya. Ya. Kalau sangat itu kan sudah banyak kerja. Ini tidak ada bahan baku ya. Tapi kita ini akan membuat dari bahan-bahan yang punya. Supaya ini punya insahaya yang real. Ya. Kalau kita dari sunlight, tanpa garam. Kan itu sudah komosisinya sudah tidak digalami. Ya. Ya. Oke. Terus tadi pertanyaan menutupnya. Expire. Ya. Oke. Kalau bicara expire itu, setiap produk itu beda-beda. Ada produk yang berdua-dua, kalau pakai ada tabun. Ya. Expire-nya 2 tahun. Tapi kalau dia dalam bentuk lotion. 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 Bensin. Expire-nya 1 tahun. Ya. Kalau bahan ini yang cuci seperti ini. Expire-nya bisa sampai 4 tahun. Gitu ya. Ya. Apa namanya. Berarti pertanyaannya pasti melebar-melebar lagi. Bukan dengan pintu kan. Ya. Seperti itu ya. Jadi bisa 4 tahun. Tapi peraturan. Dalam peraturan itu maksimal 2 tahun. Expire-nya. Jarang ya. Jatuhkan 4 tahun. Maksimal 2 tahun. Nah. Sekarang kita mulai ya. Ya. Yang ingin sekalian punya usaha. Usaha apa ya. Yang gampang. Modalnya kecil. Yang beli banyak. Ya. Itu bikin sabun. Jadi. Jadi. Perhatikan itu. Ya. Saya punya partner itu di Bali. Usianya sudah 65 tahun. Tapi dia on 1 kali. Katanya. Ya. Ya. Kalau ibu sudah usia 64 tahun. Cari usaha yang mudah ya. Udah murah. Lalu. Ya. Ini dibagi 2. Ya. Karena ini saya dimukan. Buat. Buat. eloולottor. E. Tegik. 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 Nah ini garamnya beratnya 100 kurang ya Jadi perbandingannya Kalau teksanon 1 kilo Garamnya juga 1 kilo 1 banding 1 Airnya 10 Nah ini berbena itu pasta Jadi dia memang didesain Untuk membuat sabun cair Jadi sudah dibuat Nah keadaan kebersihannya Itu 10% Kalau yang bunuh Ini cuma 10% Ya makanya itu Pemakannya kita bisa Di tangan panas Kalau daya besi Ini cuma 10% Dan P.O.A nya Ini basah Jadi di tangan panas Jadi kalau Kalau amat kerja buku Berserahkan tidak pakai tangan Kucinya akan dengar tangan Atau mungkin pakai mesin Ya tapi kalau teksanon Dan jesai untuk bisa menyembuh kulit Amat menyembuh kulit Kemudian yang berikutnya Kita masukkan Kita masukkan sodium sulfat Ya sodium sulfat Dimasukkan Ini beratnya 500 gram Jadi saya akan campur Sodium sulfat dengan garam Ada yang bertanya lagi Sambil ini dimulai Silahkan ibu jangan malu bertanya Masa itu garamnya tapi harus Karek seperti itu Atau harus lain Untuk garamnya Bikin garam yang putih bersih Kalau misalnya ibu pakai garam rosok Dari pantai dari laut Boleh Tapi rendang buku di air Biasanya kan ada kotorannya Sampat-sampatnya ya Nah itu harus Sari pakai kain Besi supaya airnya bisa cerni Supaya hasilnya nanti Cerni Oleh karena kita menangkap Ada garamnya Nah ini saya masukkan Sekarang helo Kita tambah lagi Pakai garam yang putih Setelah kesudahan Kita ambil Ini ada Lima ya Nah ini sudah dikasihkan Nah ini sudah dikasihkan Dalamnya itu satu Banyak satu Jadi ibu pakai ini kalau Paksakan satu kilo Garam satu kilo Ya sodium sulfat itu sama dengan garam Tapi lebih murah pakai sodium sulfat Kalau ibu kesulitan mendapatkan sodium sulfat Dan berikan dengan garam Tapi bisa buat Bukan campur Supaya ini kenal Misalkan barangnya Kayak ini Misalkan seperti garam Cuma dia Barangnya Harganya Lengkau 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 Ya Nah setelah kita campur Kita masukkan Dua mata Lembahan ini Kita aduk Ya Kita aduk Sampai dia Benar-benar Dinyangku Kenapa Ibu pakai Tekstampun itu Sulit Larut dalam air Jadi kalau dalam air itu menempel Larutnya lama sekali Supaya mudah lalu Kita kandung dengan Garam Atau sodium sulfat Ya Sampai betul-betul Kupi Nyangkut semua Ya Sambil diaduk Ada pertanyaan Nganuknya Sampai betul-betul Tercampur Ya Supaya nanti Kepada saat air masuk Dia mudah Tidak memumpal Karena sifat dari Exakon itu Mudah memumpal Dia mudah memumpal Makanya kalau kita kecil Dia cukup ngepel Dinyangkut Kotongan Dia cukup Kali ngepel Untuk memanukan Kotongan Jadi memang harus Dihaduk sampai putih Sampai ketutup Tercampur Rata Boleh 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 Nanti kalau capek Ya Boleh 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 Aduknya Aduknya ya Mungkin 10 menit 10 menit Diaduk ya Sampai ketik Seperti ini Nah Nanti Setelah ini Tercampur Putih Kita bagi dua Jadi nanti ya Sebagian Sebagian Untuk Ya Sampai ketik Sampai ketik Seperti ini Sampai ketik Nah Disini Tercampur 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 Selam Sampai ketik Sampai ketik Kek Kek Saya pikir untuk terdiri ya, dipampir, itu kayaknya pulang gini-gini, jadi pulang gini, nah itu bisa konsentrasi saya boleh ya. Boleh, kalau belajar ke pagi boleh, tapi sampai saat ini saya belum pernah menerima offline, baru ini saya terima offline. Saya menyediakan video online tapi berbayang begitu ya. Nah jadi luar biasa ini perdana saya memberikan offline ya. Nama Youtube-nya Leli Arianyi. Gue tanya Bu, maaf, untuk satu resep kira-kira kita mengeluarkan beberapa? Dari apa? 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 Jadi nanti ibu-ibu untuk mendapatkan satu makan bahan ya, itu dijual 135 ribu ya. Jadi ini proyeknya proyek belajar ya. Kalau ibu-ibu sudah mau bisnis, pasti juga harganya tidak lagi. Karena ibu-ibu akan lebih dalam paksa, harganya lebih murah ya. Kalau ibu-ibu ini proyek belajar. Ibu-ibu ini. Ini ibu-ibu bisa dikit dibagi dua misalnya ya kan. Atau ibu mau beli 1,2,3,3,4,3,4,4,4,5,5,5,5. Ibu-ibu ini bisa dikit dibagi dua misalnya ya kan. Ibu bisa dikit dibagi dua misalnya ya kan. Terima kasih. 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 Terima kasih.